Intro Ketemu lagi netizen di rumah Terutama rumah tahu Kita sekarang sudah masuk ke chapter 2 ini Penatauan Penatauan untuk chapter 2 Cepat ya Cepat ya Ada dua puluh Ada dua puluh ya Oke, tapi pelan-pelan kita harus nyabel Kita langsung menemui ya Chapter 2, pertanyaan nomor 1 Oke, nomor 1 ya Apakah yang dimaksud Dinamakan Xenli Atau Xenshin Xenli Ialah Pengertian yang Dalam Artinya Xenshin Adalah Satu ilmu Untuk Mengerti Xenli Jadi Jadi Pengertian mendalam Kayak gini loh ya Karena Dalam Tau Tau Kita Tidak Bisa Kamu cuma dikasih tahu Oh ini begini Tidak bisa Jadi Harus bisa Dicarik sendiri Dirasakan sendiri Misalkan contoh Segera Kita Paipai Di Di Altar Di Dalam Altar Kita Harus bisa tahu Bahwa Dibelakangnya yang Kongret ini apa? Hal ini Hal ini Hal ini Hal ini Hal ini Hal ini Yang lebih dalam Misalkan kita Lagihan Shikong Oh Suruh begini Tapi Misalkan kayak Tarik Tapi ini gimana sih? Nah Pengertian ini Harus bisa Harus bisa dipahami Memang sulit Jawabnya Karena Xen 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 Ini kan Ada unsur Pendidikannya Ada unsur Pengetahuannya Gitu Nah Kemudian Pengetahuan Ini pun Tidak Selalu Bisa Dijabarkan Tertulis Gitu Harus Dialami Sendiri Dijalankan Sendiri Kemudian Diteliti Lagi Kedalamnya Satu proses Suatu proses panjang Pemertian yang Mendalamnya Apalagi Kita di Indonesia Yang tidak Mengerti Mandarin Juga Istilah Istilah itu Banyak Contohnya Inyang Hai Itu kan Kalau diterjemahkan Oh Sesuatu yang Pokoknya putih Dan hitam Apakah cuma Putih dan hitam Tidak pasti Ada Ada Pengertian-pengertian Mendalam Siat Siat Itu sebenarnya Istilah Bahwa Banyak Pengertian-pengertian Yang Mendalam Yang Kamu harus Pelajari itu lho. Nah, jalannya dengan mengertinya itu, untuk mengerti itu ilmunya namanya siap-siap. Jadi ini hanya istilah saja. Ya. Mungkin yang nomor dua ini bisa kasih contoh sekalian. Oke, nomor dua ya. Gambar haichi mengandung arti apa? Artinya dunia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu material dan spiritual. Tetapi, keduanya harus disatukan. Jika dipisah-pisahkan, maka akan menuju ke arah fanatik. Sebenarnya, haichi itu kan terdiri dari dua musul, impian, misalkan ada material, ada spiritual, ada yang padat, ada yang usair, yang modul-modul gitu loh. Komos barisma. Barisma, ada depan, ada belakang gitu loh. Nah, kayak begini ini kan, kita nggak bisa hanya sekedar yang seberhana. Ya tinggi, rendah, bukanlah itu. Bukan hanya itu ya. Gitu loh. Bidang-bidang sekali. Yang apa, kalau kita mendalami yang paling sulit, itu adalah pada saat kita harus bisa masuk ke dunia spiritualnya, dimana ada indah nyangnya di dalam. Terus, itu. Itu yang paling sulit gitu. Gitu loh. Gitu loh. Tapi kalau kita bisa paham itu, selalu jadi satu. Nah, itu luar biasa. Di sini kan diberikan contoh material sama spiritual. Ya kan sama spiritual. Maksudnya tuh kalau bisa kita menyatukan dua hal itu gitu. Dua hal yang berlawanan itu. Material. Supaya nggak terlalu. Ya, semua yang berlawanan itu. Extreme. Extreme. Kalau kita misalnya mengejar material, kan kita kejar secara duniawi. Tapi akhirnya hati kita, pikiran kita yang di sisi spiritual itu jadi kosong. Itu maksudnya fanatik ya. Ya, maksudnya fanatik tuh di situ. Jadi jangan sampai terlalu ekstrem kanan atau ekstrem kiri lah. Maksudnya gitu. Harus bisa diimbangkan. Itu baru sesuai dengan tau. Karena tau itu kan alami ya. Naturah. Terus seimbang. Terus seimbang. Terus seimbang ya. Slow balance. Elang. 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 Oke, nomor tiga. Oke, nomor tiga. Wan Syang Kuei. Wan Syang Kuei ini apa? Yang dimaksud Wan Syang Kuei ialah menunjukkan bahwa waktu latihan cincou meditasi atau semedi dalam kotak gampang timbul pikiran-pikiran yang kacau. Orang semedi tersebut harus mengkonsentrasikan diri batinnya supaya pikiran-pikiran yang banyak dan kacau itu bisa menjadi kosong, bersih. Ini adalah Wan Syang Kuei ialah. Jadi, maksudnya itu kalau kita misalkan meditasi diambungkan pikiran-pikiran, kacau gitu. Nah, bisa enggak apa-apa didiemkan, kadang-kadang difokuskan. Memang butuh waktu panjang. Butuh waktu panjang. Nah, makanya kan di dalam kita cincou ini kalau misalkan kita banyak pikiran, ya kita harus bisa paham bahwa ini kok begini ya. Kita diamkan. Tenang. Kalau bisa kosong. Kalau misalkan enggak bisa, ya sudah pikirin. 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 Oh, carikan jawabannya. Jawabannya. Meskipun mungkin belum dikerjakan. Tapi batin akan tenang kalau, oh iya, ini solusinya ini. Ini alternatif plan A, plan B. Pelan, 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 kita akan paham dengan diri kita sendiri. Oh, siapa aku? Karena terakhirnya itu kan pasti sama misalkan kalau kita tinggal bicara, Pak. Ah, macet lagi, macet lagi. Kalau sudah sampai seperti itu, pikiran bahwa, oh, kasus yang seperti ini, tiap hari juga ketemu. Ya sudah, saya letakkan dulu. Besok perlu saya pikirin. Nah, itu mulai bisa langsung tenang. Nah, ini wanjang kue ini. Jadi semua yang ngacau-ngacau itu bisa dijadikan satu. Satu, fokus kan. Fokus kan. Bisa taruh dulu. Ya, itu. Cicco. Tapi ini, istilah ini untuk istilah cicco. Cicco. Wanjang kue ini. Wanjang itu kan pikirannya. Banyak sekali kue ini menjadi satu. Menjadi satu. Ya, tahu. Ya, tahu. Oke, nomor empat ya. Bersemedi. Ini konsentrasi terus menerus sampai tak menghiraukan waktu lagi. Apakah benar? Kalau sekaligus terlalu lama hingga mengganggu kesehatan, tentu tidak benar. Karena gampang menimbulkan penyakit-penyakit yang tak terduga. Nah, ya itu kan. Tidak boleh kita itu terlalu maksakin. Tidak boleh kita itu terlalu maksakin. Tidak boleh kita terlalu paksa. Tenang saja sebentar. Oh, sudah. Ya, sudah. Besok. Oh, kita tarik lagi. Kita tarik lagi. Kita tarik lagi. Akhirnya kan, kita punya kemampuan ini makin jauh. Makin aman. Kalau kita paksakan sekali jalan 2 jam. Kakinya kan selamat. Iya dong, penyakit banyak. Biasanya durability-nya itu akan memanjang. Kalau kita awal misalnya 15 menit gitu. Terus kita tarik sampai 30 menit. Pada saat 30 menit kita melewati 15 menit itu kita merasa susah. Tapi pada saat sesudah bisa mencapai 30 menit dan berulang-ulang, Lama-lama 30 menit itu biasa. Ya, gitu. Karena latihan terus maksudnya. Ya, maksudnya di situ. Jadi tidak sampai dipaksakan kemudian menimbulkan penyakit yang aneh-aneh gitu. Melalui sakit. Iya. Gitu. Gitu. Oke. Nah, sekarang nomor 5 ya. Last question. Tanpa makan, tanpa tidur, terus berlatih. Apakah hasilnya baik? Hasilnya kurang memuaskan. Karena mungkin akan timbul penyakit. Misalnya kekurangan gisi. Atau kehilangan tenaga. Gitu loh. Nah, ini kan latihan misalkan kayak meditasi. Ya, kita duduk-duduk diam. Terus tanpa makan, penair. Mungkin banyak baca buku-buku penol kan. Bagi menceriasi. Jadi masuk ke gunung kayak, kayak rumah waktu 3 bulan, gak makan yang bingung. Jujur kali. Luar lemes. Mati deh. Biasanya orang malah, apa ya, mencapai sesuatu jam tertentu, kalau gak makan, gak minum. Itu akan terjadi, kayak halusinasi. Ya. Malah gak bener. Gitu. Dipikir, udah jadi. Gitu. 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 Siutau itu kan kita harus melatih diri, tapi juga menghadapi kenyataan. Jadi bukan dari pikiran kita menimbulkan hal-hal yang gak enggak, terus kita anggap itu adalah kenyataan. Gitu. 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 Terima kasih.